Saudara sebuah truk yang melintas dari arah puncak menuju Gadok di Bogorja Barat mengalami kecelakaan. Truk tersebut menabrak sejumlah kendaraan. Atas kecelakaan ini 14 orang, ini dilaporkan terluka. Astagfirullah. Awas setrum, setrum. Banyak korban. Para korban mengalami luka ringan hingga luka berat. Dan menurut saksi mata, truk tersebut melintas di jalan menurun dan menikung. Diduga tidak bisa mengendalikan kendaraannya, truk kemudian oleng dan menabrak beberapa kendaraan lain. Dari informasi awal, lima kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni truk boks, dua angkutan kota, mobil boks kecil, serta satu mobil sedan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 11 yang tadi. Dan untuk mengetahui kronologi kecelakaan, kita sudah terhubung melalui saluran telepon dengan Ibda Angga, Kanit Gakum, Satlantas, Pores, Bogor. Selamat siang, Pak Angga. Ini bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV, bagaimana kronologi terjadinya hingga terjadi kecelakaan yang melibatkan lima kendaraan ini. Selamat siang, Pak. Ijin melaporkan untuk kronologis awal, sebelum terjadinya lakalan pas, kendaraan truk bok yang bergerak dari puncak menuju arah Jakarta. Di setiba detik HP, kondisi jalan menurun dan menikung ke kiri. Jadi, diduga kurangnya konsentrasi pengemudi sehingga hilang kendali dan menabrak satu unit R2 di depannya dan empat unit kendaraan R4 yang ada di depannya. Dan terhenti saat menabrak rumah makan. Sehingga terjadilah lakalan pas. Lima kendaraan yang terlibat begitu selain kendaraan lain, selain truk ini, ini posisinya pada saat kesilakan berada di depan truk atau justru dari arah berlawanan? Di depan truk ada dua mobil penumpang dan satu motor. Jadi, dari arah berlawanan ada dua unit mobil dan dua motor. Artinya yang selain truk yang terlibat kecelakaan ini, posisinya berada di depan truk dan tadi ada dua unit motor yang berada di arah berlawanan begitu ya Pak? Betul, betul, betul. Oke, kemudian informasi sementara sebetulnya, apa dugaan sementara penyebab dari kecelakaan ini? Tadi sempat disebutkan adanya hilang kendali dari truk. Apakah ini juga ada hubungannya dengan misal human error atau tidak bisa dikenalikannya kendaraan truk ini oleh pengemudi? Sementara dugaan human error. Dan untuk pemeriksaan belum bisa dilaksanakan terhadap pengemudi, dikarenakan mati dalam perawatan di rumah sakit. Pak Angga, ini terkait dengan korban, apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Korban jiwa hanya luka ringan, 4, 12 dan 2 luka berat. Nah, korban luka ini sekarang sedang ataupun dibawa kemana? Apakah di rumah sakit terdekat atau seperti apa penanganannya? Di rumah sakit terdekat, di rumah sakit parung. Di rumah sakit parung, seluruh korban berada di rumah sakit parung? Ya, betul. Di rumah sakit parung, seluruh korban. Apabila saya lihat di gambar, Pak Angga, ini rumah makan dan juga toko. Begitu kalau saya lihat ini hancur. Bagaimana kondisinya di lapangan saat ini? Untuk kondisi yang 4 unit mobil penumpang sudah bisa diamankan. Sehingga hanya satu yang menabrak rumah makan masih dievakuasi. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh petugas saat ini, terutama di lokasi ya, apakah agar dapat mengurai, apakah juga karena memang kecelakaan ini menimbulkan kemacetan di lokasi, bagaimana penanganannya saat ini, Pak Angga? Waktu saat ini kita fokus terhadap korban dan evakuasi ke rumah sakit. Untuk kendaraan, kita evakuasi, tidak mengganggu arus lalin. Dan apabila menimbulkan kemacetan, nanti akan dilaksanakan rekayasa arus lalin, satu arah dari atas menuju puncak. Baik, terima kasih, Kanit Gakum Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat, Ibda Angga telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih.